Game sekali ini bernama kotak kebohongan. Perwakilan tim J dan tim K masing-masing harus membuka kotak nomor 1 sampai 6. Lalu mengatakan kepada lawannya apa isi di dalam kotak tersebut. Perwakilan tim bisa berkata jujur yang berarti memberitahu isi kotak sebenarnya atau bohong yang berarti mengarang apa isi di dalam kotak. Perwakilan tim lawan harus menebak apakah yang dikatakan itu jujur atau bohong. Jika menebak dengan benar maka tim lawan mendapat poin. Dan inilah JKT48 challenge hari ini adalah games kotak kebohongan. Yang akan bermain dari tim J ada Ayana. Dan dari tim K ada Sinka. Karena ini adalah games kotak kebohongan berarti jawabannya adalah jujur atau kebohongan. Jadi untuk semua klub friends yang ada di studio dan juga JKT48 juri-juri Juga tiap boleh. Gak boleh yang ngasih tau. Gak boleh yang ngasih tau. Jadi mata Ayana dan Sinka harus gak boleh lepas nih. Tata panah ya. Udah siap bermain? Siap. 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 Bukan gak bangsa ini. Oke. Oke kalau udah siap langsung aja kita countdown. Oke. Tiga. Dua. Satu. Ayana silahkan ambil kotak pertama. Enam. Siap. Apa arti dari nomor enam ini? Ayana jaga bohong loh. Ayana jaga bohong? Kita liat apa isi kotaknya. Oke. Oke sekarang Ayana jelasin apa yang kamu temuin di dalam kotak merah ini. Apa? Ya si Uduk. Bohong. Bohong? Ya bohong. Fix nih bohong? Ya fix ya. Kita liat ya isi dari kotak merah ini adalah... Bohong. Bohong. Ini buah kayak pabrika kan ya? Pabrika orange. Pare. Silahkan Sinka. Ini kan kasih. Untuk mengambil kotak merah. Itu merah. Ayah. Angkatnya biar-bara isi merah. Oke nomor satu. Oh ya. Tidak pegangnya dulu. Apa isinya? Nah Sinka akan membuka kotak merah. Sekarang kita angkat pelan-pelan biar dia gak liat. Apa tuh. Silahkan Sinka. Apa yang kamu liat di dalam kotak merah ini? Bola. Bola? Bola. Boong. Yakin bohong? Fix nih bohong nih. Fix. Jeng-Jeng. Jeng-Jeng. Apa namanya? Boneka Hello Kitty. Boneka Hello Kitty ya. Oke berarti. Satu sama. Oke. Oke. Tapi biasanya kalau Katara melihat nih. Kalau dari wajah ekspresi. Tau orang bohong tuh gimana? Karena ketawa-ketawa. Tadi gedip-gedip mereka. Ya sebenarnya bisa ke-detect bisa juga enggak sih. Tapi biasanya gak cuma dari mimik muka. Apalagi kalau misalnya kita udah tau ini. Diatur seperti itu. Misalnya games. Maka orang udah akan siap-siap untuk. Oke saya mau berbohong. Jadi sudah ada apa ya. Mindsetnya gitu ya. Sudah mempersiapkan diri. Oke. Untuk ditata nih ekspresinya segala macem. Jadi biasanya gak cuma dari ekspresi muka sih. Tapi seluruh badan tuh biasanya bisa kelihatan. Oke. Thank you Katara. Oke. Udah bener nih kata-kata Katara. Kalian tuh becanda mulu deh. Kita gak mulu deh sama kalian. Kalian becanda akhirnya ketawa terus. Hidup itu gak boleh dibawa serau serius. Harus have fun. Iya betul. Tapi kan ini kan game serius. Bukan game becanda. Jadi kalau kalian mau becanda. Balik aja ke JKT48P. Seneng lagi disuruh balik. Maksudnya sana becanda aja. Kita panggil aja. Selamatkan dalam game selanjutnya. Gabby. Oke. Teritipnya ada Vini. Yeay. Oke. Oke Gabby siap ya. Vini siap ya. Siap. Siap. Oke. Silahkan Gabby untuk mengambil kotak pertama. Gabby dulu. Nomor berapa? Oke silahkan dibuka. Oke kita kasih aja dulu ke kamera. Eh jangan ngintin. Jangan ngintin. Kita kasih aja dulu ke kamera ya. Serem banget kan? Oke Gabby silahkan jelasin apa yang kamu lihat. Sedetail-detail gak? Kita taruh di. Lucu. Boneka. Oke bener gak dia menemukan boneka di dalam kotak merah itu? Bohong. Yakin? Yakin. Yakin nih bohong nih. Fix ya fix. Kenapa kamu bisa tau dia bohong dari mukanya kenal? Ketawa-ketawa. Jujur. 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 Jujur itu bohong nih terakhirnya. Jujur itu bohong. Jujur. Jujur. Boneka di dalam kotak merah. Jadi kasih tau. Gak gak gak. Kita lihat ya. Yeay. Berarti bener jujur ya. Tapi Gabby bareng ini gak lucu. Ini lucu. Tapi dia bener. Benda mati. Udah mati. Serem. Oke Vini silahkan ambil kotak selanjutnya. Yuk. Oke. Vini kotak selanjutnya. Nomor berapa tuh diambil? Tiga. Tiga oke. Ada ininya apa? Sebelahnya apa? Apa oke? Cantik. Manis. Bergulu. Sisir ada rambutnya. Sisir ada rambutnya. Bener gak? Sisir ada rambutnya. Tidak. Sisir ada rambutnya. Rambutnya. Ehm. Sisir ada rambutnya. Ihh. Kamu dong. Tolongnya ya. Tenggolok. Tenggolok. Sisir ada rambutnya. Bohong. Kamu pasti bohong. Boong ya? Iya. Paling lancer boong ya. Fix ya. Oke. Oke langsung aja kita lihat apa yang ada di dalam kotak merah yang Vini ambil. Sikat gigi yang ada rambutnya. Jadi bukan sisir ya. Tetapi sikat gigi yang ada rambutnya. Itu sikat gigi. Iya. Bukan sisir. Wah lucu ya. Oke. Jadi. Jadi. Team J dan Team K dua sama. Dua sama. Berarti draw ya. Yeay. Katara kalau tadi Katara udah ngelihat nih kesimpulan dari mereka nih. Yang tadi suka bercanda. Yang ini suka musimum gitu. Jadi apa sih kalau kita ngelihat orang jujur sama orang bohong itu perbedaan yang sangat kontras banget. Biasanya kalau orang berbohong dia butuh waktu untuk mikir dulu. Dia mau. Tadi Vini mikir dulu ya. Iya. Biasanya mikir dulu. Oke saya mau ngomong apa ya. Mungkin ya supaya gak ketebak. Misalnya dia akan ada delaynya. Sedangkan kalau misalnya orang jujur dia akan ngomong apa adanya. Tanpa banyak mikir. Itu salah satunya. Jadi selalu ada yang diap waktu untuk mikir. Kalian sih tadi mikir terus. Oke thank you Gabby dan thank you juga Vini. Silahkan kembali ke JKT48Pedal. Yeay.